Taukah kamu, Albert Einstein ternyata dianggap bodoh dan nakal di masa kecilnya. Selama sekolah, dia kerap mendapatkan rapor buruk, sebab sering membangkang dan hanya mau mengerjakan tugas yang disukai, tanpa peduli perintah gurunya. Otak dan matanya juga ternyata dicuri setelah wafat, oleh seorang dokter yang melakukan otopsi jasadnya. Dia juga menolak jadi presiden kedua Israel, karena usianya yang sudah tak lagi muda, dan pernah gagal ujian, masuk universitas di usia 16 tahun. Keturunan Yahudi Penentang Zionisme Albert Einstein, ilmuwan dan fisikawan berdarah Yahudi kelahiran Jerman, mengecam keras gerakan Zionis dan menyamakan partai Israel dengan Nazi. Dia juga memprediksi kehancuran Israel. Albert Einstein berkata, saya lebih memilih melakukan perjanjian dengan orang Arab, dengan tujuan agar bisa hidup berdampingan, ketimbang harus membangun negara untuk orang Yahudi. Pernyataan tersebut diucapkan pada 17 April 1938 saat melakukan pidato di Komodori Hotel, New York City. Sikap dan prediksi ini terdokumentasi, lewat surat dan artikel yang fenomenal dari Albert Einstein.